Halo teman-teman salam kopi tanpa gula Oke kali ini saya akan melakukan pengeleman pada batok yang retak ini teman-teman yang paling dibersihkan dulu bagian yang retak itu menggunakan pisau bersihkan dari sabut-sabutnya selain itu teman-teman juga harus mempersiapkan bubuk kopi hitam yang nantinya bisa digunakan untuk menutup rekakan itu teman-teman atau bisa langsung menggunakan sisa dari hasil keropkan itu nah jika sudah bersih bisa masukkan bubuk kopi hitam itu ke selasalah retakan dengan cara menekan-tekan dan mengusoknya lalu siapkan lem lalu keren lem di atas sertakan secara merata ini lem G teman-teman ya lem paten lalu taburi lagi bubuk kopi atau bubuk serbuk kayu bisa teman-teman di bagian lem itu dengan rata ya kebetulan saya simpoli untuk beduh tapi ada sinar sedikit mungkin terlalu panas biar jadinya retak teman-teman ada sekitar empat gigit yang retak teman-teman karena terkena terkena hawa panas saja sebenarnya ya simak videonya selamat mencoba semoga bibit ini bisa bertahan selamat menikmati 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 selamat menikmati